Hai guys, selamat datang kembali di ulasan.id Pada episode kali ini, Sissel mau mengulas mengenai HSF Kira Kira Hore lagi nih Dari Be Quiet, Sissel disini punya Pure Rock Slim Untuk masalah harganya sangat menarik banget karena berada di bawah 400 ribu rupiah Gimana ya kira-kira tentang performance-nya? Makanya langsung aja kita ulas Kalau zaman dulu mungkin HSF Kira Kira Hore itu berada di harga 300 ribuan Tapi kayaknya untuk di zaman now, Kira Kira Hore tarifnya naik nih jadi 400 ribu Mungkin karena kenaikan harga dolar dan lain sebagainya Makanya untuk HSF Pure Rock Slim ini Sissel masukin ke bagian HSF Kira Kira Hore Next, sebelum kita mau masuk ke bagian performance-nya Nah, better kita unboxing dulu ya guys Nah, di dalam box-nya terdapat HSF yang sudah terpasang mounting Intel LGA-115X dan juga pasta Terus kalian akan menemukan klip untuk AMD cooler Dengan sistem klip ini pastinya sudah akan support AM4 Terus ada juga fan dan fan klipnya, plus ada manual guide Nah, cooling ini mempunyai 3 heatpipe Tapi sayangnya heatpipenya nggak direct langsung ke IHS Base yang dipakai di cooling ini adalah cooper atau tembaga yang sudah di-plating Next, Bikoia telah mengklaim nih bahwa HSF Pure Rock Slim ini mampu menahan TDP hingga 120W Tapi untuk membuktikannya, better kita lihat nanti hasil dari benchmark test-nya Yup, sesuai dengan namanya nih, yang slim body ini udah pasti HSF ini bentuknya nggak gede-gede banget alias minimalis So, HSF ini memiliki ukuran sebesar dengan panjang 81,8mm, lebar 97mm, dan tinggi 124,8mm Dengan ukuran seperti ini pastinya akan masuk ke motherboard ITX sekalipun Dan bisa memakai RAM yang mempunyai heat spreadernya yang tinggi HSF ini menggunakan fan yang berukuran 9cm Silent Wings Dan menghasilkan noise 25,4dB saat berputar maksimal Nah, itu dia tadi ulasan mengenai coolingnya Sekarang kita mau beralih ke bagian performance-nya Spesifikasi rig yang Sicil gunakan untuk CPU-nya Sicil pakai Core i7-6700K Yang berjalan pada default dan overclock-nya di 4,5GHz 1,35V dengan LLC level 5 Untuk memori-nya, Sicil gunain Trident Z RGB 2x8GB 3200C16 Untuk motherboard-nya, Sicil gunain Asus Maximus 8 Formula VGA-nya, Sicil gunain MSI-RX 580 Dan yang terakhir untuk PSU-nya, Sicil gunain XFX XTR 750W So, langsung aja kita lihat hasil Benz Magdash-nya Nah, itu dia tadi hasil Benz Magdash-nya Kalian juga udah bisa lihat sendiri kan Kalau menurut Sicil sih, sebenarnya cooling ini udah sangat menarik banget Karena pada saat distres tes Gintel XTU selama 30 menit Dan dalam kondisi overclocking Cooling ini mampu menahan beban tidak lebih dari 85 derajat Padahal menurut ekspetasinya nih Dengan heat pipe yang cuma 3 Udah gitu minimalis Sicil pikir bakalan menahan beban lebih dari 85 derajat Tapi ternyata cooling ini tidak bisa diremehkan So, cooling ini sangat cocok banget buat kalian yang kepengen ngerakit mini PC Dan juga cocok banget buat kalian yang kepengen lakuin overclocking Untuk daily use pake si cooling ini Nah, itu dia tadi review yang sisil mengenai HSF Kere Kere Hore dari Be Quiet Si Pure Rock Slim Mini Gimana menurut kalian? Silahkan kasih komen di bawah sini Kasih pendapat kalian mengenai si cooling ini Atau kalian juga bisa kasih nih saran untuk next video di ulasan ID Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini Dan kunjungi juga website kita di ulasan.id So, segitu dulu nih ulasan barengan sama Sisil Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!